Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa banyaknya laporan masuk ke pemerintah kota Palembang terkait kurang optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas, Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak di Puskesmas Merdeka. Wabako memberikan teguran agar tenaga kesehatan lebih meningkatkan pelayanan serta durasi tunggu pasien. Puskesmas merupakan balai kesehatan terdepan yang dimiliki oleh pemerintah kota Palembang untuk melayani serta mengobati warga yang sakit. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak warga yang mengeluhkan pelayanan Puskesmas yang tidak optimal. Untuk itu Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak ke Puskesmas Merdeka di Jalan Merdeka, Kelurahan Talang Semud, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Pemerintah kota Palembang ingin memastikan balai kesehatan lebih optimal dalam melayani kesehatan masyarakat kota Palembang, terutama dalam melayani warga yang sakit. Wakil Wali Kota Palembang juga menekankan agar pihak Puskesmas lebih cepat dalam melayani pasien agar masyarakat, pasien tidak terlalu lama menunggu yang mengakibatkan penumpukan pasien di Puskesmas. Pelayanan kita berharap nanti akan semakin banyak perubahan ya, karena berdasarkan informasi kami masih menerima keluhan-keluhan dari warga masyarakat yang masih menunggu nomor antrenya lama, atau proses pelayanannya lama, petugasnya kurang dan sebagainya. Kalaupun memang ada kebijakan bahwa ada sebagian yang memang bisa melaksanakan kegiatan di rumah saja atau WFH, tapi kami berharap bukan berarti tidak bekerja, mereka tetap bekerja, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan mereka tetap harus stand by dengan pakaian yang seragam, ini menunjukkan mereka memang bekerja dan bekerjanya berada di rumah atau di tempat mereka tinggal. Wawaku berharap kepada warga jika mendapati keluhan atas pelayanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun di rumah sakit, untuk segera melapor atau mengisi kotak saran yang ada. Dari Palembang, Erwin Setiawan, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!